Oke kawan-kawan, Victor Axelsen berhasil mengalahkan Chen Long dengan permainan dua set yang sekaligus membalaskan kekalahannya di semifinal Olympia de Rio 2016. Perolehan ini juga membuat Axelsen berhasil menyamai sang legenda badminton Denmark, Paul Eric Hoyer atau yang sekarang menjadi presiden BWM yang juga pernah meraih emas di Olympia de Atalanta 1996. Namun bedanya di Olympia de Tokyo ini, Axelsen berhasil menang clean sheet, belum pernah kalah satu set pun alias selalu menang dua set dari pertandingan fase grup sampai menjadi juara tunggal putra tadi malam. Prestasi ini mampu diraih pemain berusia 28 tahun tersebut karena di sepanjang turnamen, Axelsen mampu bermain dengan sangat rapi dan bisa dikatakan hampir zero mystic alias jarang melakukan kesalahan sendiri di dalam lapangan. Seperti saat lawan Chen Long tadi, ketika di set pertama, di mana Axelsen yang berada searah dengan arah angin, dirinya tetap mampu mengontrol bola-bola panjang ke sisi pojok lapangan Chen Long. Padahal permainan seperti ini dihindari hampir semua pemain yang berlagak di Olympia de ketika mereka berada di sisi lapangan ini. Karena yaitu, biasanya bola panjang maupun lopnya banyak keluar ketika mereka bermain di sisi yang ini. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi Axelsen. Dirinya benar-benar cermat, sabar, pokoknya pantaslah dia juara di tunggal putra. Si Chen Long pun yang fair, segera menghampiri ke sisi lapangan Axelsen seusai pertandingan. Dan keduanya pun tak sungkan untuk saling bertukar kaos jersi yang mereka pakai. Sebuah pemandangan yang belum pernah kita lihat sepanjang final Olympia de Tokyo kali ini. Bagi Axelsen, emas ini membuat Denmark menjadi negara di peringkat keempat dalam meraih mendali untuk sektor olahraga tepuk bulu ini. Sedangkan bagi Chen Long, China tetap kokoh menjadi juara umum dengan 2 emas dan 4 perak. Diikuti China Taipei dengan 1 emas dan 1 perak. Serta Indonesia dengan 1 emas dan 1 perunggu. Empat negara lainnya seperti India, Malaysia, Jepang, Korea berada di bawah Denmark dengan masing-masing 1 mendali perunggu. Oh iya, disini ada juga sebuah pengamatan siklus menarik nih guys. Dimana dulu si Chen Long ini kan mendapatkan perunggu di Olympia de London 2012. Terus dirinya berhasil mendapatkan emas di Rio 2016. Lalu Axelsen juga gitu guys. Mendapatkan perunggu di Rio 2016. Baru mendapatkan emas di Tokyo 2020. Lantas, kali ini kan ginting mendapatkan perunggu di Tokyo 2020. Mampukah ginting mendapatkan emas di Olympia de Paris 2024? Komen di bawah ya guys.